Warga Kabupaten Cianjur menunjuk rasa ke kantor Bupati dan DPD Cianjur pada Rabu siang. Mereka menuntut pemerintah Cianjur segera memperbaiki infrastruktur jalan di perbatasan Kabupaten Cianjur dan Purwakarta. Pasalnya sudah 25 tahun. Jalan tersebut belum diperbaiki. Ratusan warga desa Cigunung Herang kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Cianjur Rabu siang. Mereka menagi janji Bupati agar jalan alternatif Kabupaten Cianjur Purwakarta segera diperbaiki. Pasalnya jalan dengan panjang 17 km tersebut selama 25 tahun belum pernah diperbaiki. Padahal jalan ini sering digunakan ribuan warga untuk beraktifitas. Jalan tersebut menghubungkan desa Cigunung Herang dengan kecamatan Cikalongkulon juga sebagai jalur alternatif yang menghubungkan Kabupaten Cianjur dengan Purwakarta. Dengan kondisi jalan yang rusak parah, roda perekonomian warga desa tersebut menjadi terhambat. Menurut koordinator aksi, hampir 3.000 lebih warga desa Cigunung Herang merasa tidak diperhatikan pemkap Cianjur dan seolah-olah dianaktirikan. Sudah satu tahun lebih pemerintahan Irfan Riffano Mukhtar, namun belum ada pembangunan apapun. Tuhan kami datang ke Dewan ini awal-awal memang saya akan menagih janji Bupati. Sewaktu dia kampanye dulu, di mana posisinya di bawah jembatan Cigunung Herang, dia ketika saya jadi Bupati, jalan untuk Cigunung Herang akan saya utamakan. Kata dia, nah sampai sekarang sudah pertengahan jabatan, dia kemarin pernah ke Calaga, dia hanya melihat perpatasan saja untuk masalah jalan seolah-olah dia lupa. Hal seperti itu. Terus dia mengalami, ada izinannya, dihibat di Purwakarta. Kan kalau Purwakarta istimewa ya? Jelas, saya akui. Kalau Cianjur, dia melambahkan jago. Kata saya, ini pikiran saya, ini jago itu adalah benar-benar Cianjur kuat, gagah, pemberani, apa itu adalah sindiran bagi kami? Warga berharap Bupati Cianjur menepati janji segera memperbaiki jalan yang kondisinya sangat mengkhawatirkan tersebut. Warga pun mengancam, jika pemerintah Cianjur tidak merealisasikan tuntutan mereka, semua warga Cigunung Herang akan memisahkan diri dari pemerintahan Cianjur dan berpindah ke pendudukan ke Kabupaten Purwakarta. Haris Tiawan, Bandung TV